Disini ada soal logaritma, jika 3 log 3 log A dikurang 3 log 3 log 3 log 27 sama dengan 3 log 81, maka 3 log A sama dengan berapa? Nah, clue-nya adalah sebagai berikut, konsepnya adalah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. A log A sama dengan 1, maka A log A pangkat N sama dengan N. Perhatikan ketiga konsep ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Demikian clue-nya. Pembahasannya, setelah mengetahui konsepnya, perhatikan. Kita 3 log A, disini 3 log A kita misalkan X ya. Jadi, misalkan, kita misalkan itu adalah 3 log A sama dengan X. Nah, jadi lebih-lebih mudah. 3 log X, disini soalnya kita ubah, jadi 3 log X ya. Nah, dikurang. Nah, kita memakai konsep seperti ini nanti. 3 log, 3 log. Nah, kita tahap pertama. Perhatikan. Nah, disini ada 2. Nah, 3 log yang ketiga, ingat, 3 log 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, kita kerjakan di luar ya. 3 log 27 itu identik dengan 3 log 3 pangkat 3. Ingat, kalau 3 log 3 pangkat N disini sama dengan N. Berarti ini sama dengan 3. Jadi, disini 3 log 27 kita keluarkan kerjakan di luar. Jadi, disini kita kotakin, kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 3 disini. Nah, sama dengan 3 log. Nah, disini 81 kita tulis 3 pangkat 4. Ya, 3 log 3 pangkat 4 sama dengan 4. Ya, ini identik dengan 4. Perhatikan konsepnya. Kita memakai konsep yang ini ya. 3 log 3 A log A pangkat N. Jadi, hasilnya N. Nah, kita rapikan lagi. 3 log X disini. Ya. Nah, 3 log 3. Nah, ingat. 3 log 3 A log A sama dengan 1. Jadi, 3 log disini. Saya kotakin. Ini 1. Jadi, step by step ya. Sama dengan disini sudah kita kerjakan tadi 4. Nah, makanya rumus konsep yang A log A pangkat N. Nah, 3 log 1. Oke, satu lagi ya. Disini saya tambahkan log 1 itu sama dengan 0. Nah, disini 3 log 1. Nah, kalau ketemu log 1 itu 0. Jadi, 0. Jadi, kurang sama dengan 4. Ya, disini 3 log X. Nah, jadi mudah. Nah, jadi 3 log X disini sama dengan 4. Sampai disini. Ingat, pengerjaannya bisa kita balik nanti ya. Nah, ingat bentuk pangkat nanti. Kalau bentuk logaritma disini, kita bisa rubah menjadi bentuk pangkat ya. Ingat, bentuk pangkat. Nah, pangkat itu adalah memakai bilangan dasarnya. Jadi, kalau ada seperti rumus A log B sama dengan C. Maka bentuk pangkatnya adalah A pangkat C. Perhatikan, sama dengan B. Perhatikan ini, ya. Bentuk logaritma dirubah menjadi bentuk pangkat. Jadi, kalau ada 3 log X sama dengan 4. Jadi, kita rubah disini A pangkat C. Jadi, 3 pangkat 4. Sama dengan X. Nah, jadi X itu adalah, kalau kita lihat, 3 pangkat 4 ya. Jadi, X 3 pangkat 4. Oke, kita kembalikan ke soal. Misalkan, 3 log A sama dengan X. X-nya sini. Jadi, kita kembalikan 3 log A disini sama dengan X. Nah, 3 log A sama dengan X. Berarti kan, X sendiri 3 pangkat 4. Atau, kalau kita hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3, 81 ya. Iya, sudah kita ketemukan jawabannya. Jadi, log A akhirnya adalah 81. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.